Dan menangis dengan sedihnya Ketika hari mulai siang Semua imam-imam kepala dan tua-tua bangsa yang diberkumpul Dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus Mereka memelenggu dia Lalu membawanya Dan menyerahkannya kepada Pilatus Wali negeri itu Pada waktu Judas Yang menyerahkan dia Melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati Menyesallah dia Lalu Ia mengembalikan Uang yang 30 perak itu Kepada imam-imam kepala dan tua-tua Dan berkata Aku telah berdosa Karena menyerahkan darah oleh kita bersalah Apa urusan kami dengan itu Itu urusanmu sendiri Maka ia menemparkan uang perak itu ke dalam bayi suci Lalu pergi dari situ Dan menggantung diri Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata Tidak diperolehkan Tidak diperolehkan dimasukkan uang ini ke dalam bayi persembah Sebab ini uang darah Sesudah berundi Mereka membeli dengan uang itu tanah Yaitu tanah tukang periuk Untuk dijadikan Sebagai tempat perkuburan orang asing Itulah sebabnya Tanah itu sampai pada hari ini Disebut tanah darah Dengan demikian Genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia Mereka menerima 30 uang perak Yaitu harga Yang ditetapkan Untuk seorang Menurut penilaian yang berlaku diantara orang Israel Dan mereka Memberikan uang itu Untuk tanah tukang periuk Seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri Dan wali negeri itu bertanya kepadanya Gak beraja orang Yahudi Kau sendiri mengatakannya Tetapi Atas tuduhan yang diajukan Imam-imam kepala Dan tua-tua terhadap dia Ia tidak memberi jawab apapun Maka kata Pilatus Kepadanya Tidakkah kau mendengar Betapa banyaknya Kepuluhan saksi-saksi ini terhadap engkau Tetapi ia tidak memberi suatu kata pun Sehingga wali negeri itu menjadi sangat heran Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri Untuk membebaskan Satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu Dan pada waktu itu Di dalam penjara Ada seorang yang terkenal kejahatannya Yang bernama Yesus Barabas Karena mereka sudah berkumpul di sana Wali negeri berkata kepada mereka Ia memang mengetahui Bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dergi Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan Isterinya mengirimkan pesan kepadanya Jangan lengkau mencampuri perkara orang benar itu Sebab karena dia Aku sangat menerita dalam mimpi tanimamu Tetapi Oleh hasilkan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia Orang banyak berdekat Untuk meminta Supaya Barabas dibebaskan Tetapi Yesus dihukum mati Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka Siapa yang kamu mengandai Membebaskan bagimu dari antara kedua orang ini Barabas Jika begitu Apakah yang harus memperbuat dengan Yesus yang bisa berkristus Ya harus Salihkan Tetapi Kejahatannya kebendari yang tanya Ya harus Ketika Pilatus melihat Bahwa segala usaha akan sia-sia Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih